Intro Program kita demi mensejahterakan masyarakat kita semuanya Teman-teman semuanya Jadi sejak diumumkan bahwa ada covid ini melanda Ada covid ini melanda Ya maka hampir semua program Kementerian Sosial yang ada Yang tadinya bukan Bansos atau tadinya bukan program khusus Program Bansos tetap memang mayoritas di Kementerian Sosial Tetapi ada juga program-program yang lain Misalnya program pemberdayaan, program membantu bencana Itu sebagian besar direfocusing Difokuskan khusus untuk menjadi Bansos dalam rangka covid ini Seperti kita ketahui bahwa program kita memang banyak Dan dalam rangka penanganannya itu Kita bagi tiga wilayah Ya khususnya penanganan fakir miskin Jadi ada wilayah satu, wilayah dua, wilayah tiga Nah wilayah-wilayah ini kalau wilayah satu itu meliputi Sumatera Kemudian Jawa Barat Lalu kalau wilayah dua itu meliputi Banten, RKI Ke Timur sampai di Jawa Tengah Lalu ke Kalimantan Sedangkan wilayah tiga itu mulai dari Jawa Timur Bali terus ke Timur Jadi kalau lingkaran petanya next Petah lebih jelas Nah ini pembagian wilayahnya Jadi sudah memang kita bagi supaya bisa tertangani dengan baik Jadi satu wilayah ini satu direktur yang menangani Dengan berbagai macam program penanggulan kemiskinan Di samping ada program-program lain yang embedded di sana Misalnya program rehabilitasi sosial Program untuk daerah terpencil Ini ada sendiri-sendiri Next please Kemudian kalau kita melihat Bahwa bagaimana dasarnya sebetulnya kementerian sosial Itu menyalurkan bantuan Itu kita ada data Yang mungkin sudah dikenal sekarang Yang namanya data kesejahteraan sosial Jadi data terpadu kesejahteraan sosial Yaitu DTKS Dimana sampai sekarang Ini dikembangkan sejak 2011 Dan sampai sekarang Itu kita memegang Datanya 97,37 juta individu Atau kalau dalam bentuk keluarga 29 juta keluarga Atau kalau dalam bentuk rumah tangga 27 juta rumah tangga Nah inilah DTKS yang selalu diperbaiki Atau di updating Itu dari pemerintah daerah Jadi pemerintah daerah yang memasukkan Nah dasar dari DTKS inilah Yang kita gunakan Untuk melihat Mencortir Apakah orang ini layak mendapat bantuan atau tidak Nah mungkin nanti pasti pertanyaannya Pertama adalah Kenapa ada orang Yang sebetulnya Keliatannya kok makmur Tapi masih dapat bantuan Kenapa ada orang Yang miskin Tapi kok tidak dapat bantuan Nah inilah yang kita sebut dengan Inclusion and exclusion error Dan ini yang terus-menerus kita perbaiki Jadi kalau ada masukan tentang ini Ini luar biasa Ini kita terima Tapi memang ada prosedur Masukkannya Bagaimana prosedur memasukkannya itu Harus mulai start dari bawah Jadi mulai dari Dari RTRW Lurah Dinasosial Kemudian sampai terakhir di Bupati Wali Kota Untuk mengusulkan ke pemerintah pusat Nah ini aturannya harus begitu Karena kalau tidak Kacau nanti semua orang bisa memasukkan Jadi apa kepentingan yang berbeda-beda Apalagi ini ada pesta lagi Mau mendekat ini Wah ini kacau sama kacau nanti Jadi sudah di stick memang ada aturannya Bagaimana memasukkannya Terlepas dari Ketemu yang seperti tadi Yang error tadi Itu ada Tapi insya Allah Kita yakin Itu tidak besar Ya Tapi memang kalau ketemu Ada Ada ya Contoh Kemarin-kemarin Kalau misalnya Masih pembagiannya di kantor pos Itu paling gampang kelihatan Jadi ada Yang antri banyak Saya ditelepon teman-teman media Mas Aku ketemu Sesuatu Apa? Apa? Pak ada yang gede gelangnya Gede Kalungnya Ikut antri Saya bilang berapa orang Saya tak hitung dulu Saya bilang Nah coba saya bilang Di antara sekian ratus orang yang antri Bisa dapet berapa? Ya bisa dapet satu atau dua Ya oke lah Itulah kesalahan Tidak Kami tidak menyatakan bahwa Perpek Data itu pasti ada salahnya Kenapa? Karena sangat dinamis Next Ya Jadi arahan Bapak Presiden Bahwa ada dana memang Awalnya Baru 110 triliun Pada waktu itu Diumkan Jadi PKH itu memang dapat 4,3 Ini program regular Yang PKH Kemudian program Sembako 27 juta keluarga Ini juga program regular Ya Lalu Prakerja ini juga Sudah disiapkan dari awal Nah program yang Di kementerian sosial Yang khusus Karena COVID ini Dan Kemungkinan besar 2021 Sudah tidak ada Yaitu Yang pertama adalah Program Sembako ini Yang khusus Jabodetabek DKI Kemudian ada Bansos Tunai 9 juta Jadi semuanya 10,9 juta Itu atau agarannya Hampir 20 triliun Itu untuk Bansos Tunai Jadi yang tidak menerima PKH Tidak menerima Sembako Program Sembako Atau BPNT Yang kita kenal Di lapangan BPNT Itu diberikan Program Sembako Dan Bansos Tunai Untuk di luar DKI dan Jabodetabek Jadi ini Ini kita Bagikan demikian Nah Kalau untuk DKI masih Barang ya DKI masih Sembako Pak Sampai Desember Insya Allah Masih namanya Masih Sembako Jadi Masih diberikan In natura Kalau Yang di luar DKI Jabodetabek Itu diberikannya Dia tunai Ke rekening mereka Kemudian Ada PLN Untuk yang sekarang Atau untuk 2021 2020 nih Oke Yang pasti berlanjut Sampai 2021 Masih ada Dalam PKH Dan Sembako Yang atas ini Kalau yang Sembako bawah ini Ini kan Hanya 1,9 juta Hanya DKI Tadinya kita Patungan dengan Program Sembakonya Juga DKI Jadi DKI juga Ngadakan 1 juta Kita juga Ngadakan 1,9 Karena jumlahnya Yang dia juga Lebih banyak Nah cuma saya gak tau Kelanjutan besok ini Apakah DKI masih ada Atau tidak Yang jelas kita lanjutkan Ini sampai Bulan Desember Walaupun memang Ada penurunan Tadinya kalau Setiap bulannya Terimanya 600 Itu Sekarang tinggal 300 Kita sesuaikan Kemudian yang lain Saya kira Ini ada di kementerian lain Next please Ini adalah Peran Dalam Covid Pertama perluasan Program Yang saya Jelaskan tadi Kemudian Peningkatan Percepatan Penyaluran Bansos PKH Yang tadinya Per 4 bulan Sekarang kita kasih Per bulan Untuk mempercepat Kemudian Ada khusus Jabodetabek tadi Yang 1,9 juta Kemudian Selanjutnya Ada Bantuan CBP Kemudian kita juga Mengerahkan tenaga sosial Tenaga sosial kita Di lapangan Karena kita memiliki Tenaga-tenaga Pembantu di lapangan Yang cukup banyak Kemudian Termasuk Penyiapan Balai-balai rehab kita Kalau memang diperlukan Untuk Ada isolasi Ada ruangan Yang dibutuhkan Untuk isolasi tambahan Next please Saya masuk Detail sedikit Tentang Program Keluarga Harapan Ya Saya kira kita tahu Ini program regular Sebetulnya Dan sudah dimulai Sejak 2007 Program ini Bergraduasi Namun Pada waktu Sampai 2014 itu Penerimanya Baru sampai 2 juta Tapi sejak Masuk ke era sekarang Era Pak Jukowi Itu sekarang Penerimanya sudah 10 juta Jadi ditingkatkan Lebih banyak lagi Yang menerima Karena program ini Sangat bagus Sebetulnya Program ini adalah Program memutus Rantai kemiskinan Jadi Program ini Diberikan kondisional Kalau dia punya anak Kalau dia hamil Kalau dia ada lansia Kalau ada cacat Dan seterusnya Di rumahnya Jadi artinya Ada beban-beban tambahan Kepada keluarga itu Makanya keluarga ini Perlu dibantu oleh Pemerintah Karena dia ngurusi Orang hamil Misalnya Dia ngurusi bayi Dia ngurusi Anak sekolah Dia ngurusi Ada putranya Atau ada Orang tuanya Di situ Lansia Yang sudah Di atas 70 tahun Itu juga kita Kita berikan Ekstra tambahan Kepada bantuannya Agar Terjamin Orang-orang yang Menjadi beban Bagi keluarga tersebut Nah ini Jadi Ada kelompok Pendidikan Sebetulnya Ada kelompok Kesehatan Untuk PKH ini Seperti yang saya sampaikan tadi PKH ini Sejak 2007 Dimulainya Next please Ya Lalu PKH menjadi Media bantuan Soal utama Bagi berusaha keluarga Karena ini juga Sebetulnya ada Program-program Pemilih Development Station Dimana ada pendampingnya Jadi mereka ada pendamping Itu Bisa 200-300 Keluarga Satu pendamping Mendampingi keluarga tersebut Agar betul-betul mereka paham Tentang program Bagaimana tentang gizi Jadi ada Family Development Station Ada Dikumpulkan Lalu ngobrol-ngobrol Gitu ya Tentang Hal-hal yang Perlu mereka ketahui Untuk menghargai pendidikan Dan kesehatan Next Jadi ini Kemudian Ada program Sembako Program Sembako ini Ini Targetnya 15,2 juta KPM Ya Jadi ada Ada Perluasan Kemudian Ada tambahan Anggara Jadi Tadinya Ini cuma 15,2 Menjadi Diluaskan lagi Programnya Lalu Tadinya Program yang Sembako ini Atau Ada juga Program Tunai Yang di luar DKI Jakarta Itu tadinya Cuma 3 bulan Jadi Waktu itu Sampai Bulan Juni Nah Kemudian Sekarang Ditambahkan lagi 6 bulan Tapi walaupun Besarannya Ada Pengurangan Jadi Program Program ini Sebetulnya Yang ini Program regular Hanya diperluas Diperluas Jumlah Jangkauannya Yang tadinya 15,2 Menjadi 4,8 Menjadi 20 juta Next Oke Terus Ya Bantuan Sosial Tunai Ini yang Tadi saya bilang Yang Disalurkan Selama April Sampai Juni Lalu ada Tambahan Karena diperpanjang Sampai Desember Tapi Pengurangan Tidak lagi 600 Tapi 300 Ini penyalurannya Mendadak sekali Memang Karena perintahnya Sangat cepat Sehingga Penyalurannya Selain Himbara Kita juga Menggunakan PT POS Dan ini Tinggal Sekali lagi Saya kira Ini kan Oktober November Sekali lagi Penarikan Untuk Habis yang Sampai Desember Lanjut Sekiranya Nanti bisa Pecah DTKS Seperti yang Saya jelaskan Tadi Jadi acuannya Itu memang Ada Ada acuannya DTKS Dimana DTKS Ini saya kira Insya Allah Data yang Paling Bagus Yang kita Miliki Sekarang Artinya Bukan Bilang Proverb 100% Benar Bukan Tetapi Data Yang paling Bagus Yang kita Miliki Dan Insya Allah Tahun depan Akan Ada Evaluasi Akan Ada Sensus ulang Tentang data 100 juta ini Nah mudah-mudahan Berarti tahun depan Insya Allah Programnya Jauh lebih Tepat sasaran lagi Daripada Sekarang Mudah-mudahan Dalam masa itu Banyak sekali Masukan-masukan Dari teman-teman Dari 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 Masyarakat Dari LSM NGO Semuanya Agar Bisa Lebih Apa namanya Mengurangi Error-error Tadi Jadi Mengurangi Exclusion Inclusion Error Tadi Lanjut Satu lagi Oh iya Jadi Ini Saya kira Sebelumnya Ini Tadi Hanya Menjelaskan Bahwa Pelaksanaan Program ini Bukan sendirian Di pusat Tetapi Kita Berkoordinasi Provinsi Dan Kabupaten Kotak Jadi Ini Melalui Tim Yang Sudah Solid Mengawasinya Sampai Kelapangan Jadi Mudah-mudahan Kalau ada Persoalan-persoalan Kesalahan Atau Kekurangan Yang diterima Oleh Masyarakat Itu Bisa Langsung Disampaikan Di Pemerintah Daerah Itu Kalau Ada Hal-hal Yang harus Kita Tindak Lanjuti Segera Dalam Rangka Memperbaiki Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Umumnya Terima Kasih Mas Terima 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 Terima